Halo, kembali lagi dengan cerita serial. Kali ini kita akan membahas soal transformasi. Diketahui titik A, 8,6. Nah, kita lihat ya. 8,6 titiknya di mana nih? 8,6 ini 8 ya. 8,6 berarti ke bawah ya. Di sini. Berarti titiknya adalah di sini. Ini titik A. 8,6. Nah, 8,6 ini kemudian didilatasikan dengan pusat faktor skala yang 1. Jadi, dia faktor skala 1. Artinya, kita akan membuat dia diperbesar menjadi 1 kali. Oke ya? Nah, caranya gimana? Caranya kalau memakai rumus, sebenarnya cuma misalnya ada titik A nih. A-nya ya, kita lihat di sini ya. Ini di B aja deh, biar kita gampang nih. Untuk pakai cara, misalnya ada titik A, yaitu 8,6. Kita akan dilatasikan dengan faktor skala 0,0, faktor skala yang 1. Hasil bayangannya adalah tinggal 8 kali 1, yaitu 8, min 6 kali 1, min 6. Berarti ya? Jadi, 8-nya dikalingan 1, min 6-nya juga dikalingan 1. Oke? Nah, jadi tetap dong. Oke? Jadi, sebenarnya A-aksen, A sama A-aksen sama nih posisinya. Ya, A-aksen itu adalah transformasi yang pertama kali. Selanjutnya, ditransformasikan yang kedua kali, yaitu direfleksikan. Jenis transformasinya adalah refleksi, dicerminkan. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, bagaimana cara gambarnya? Kalau misalnya kita buat garis X sama dengan 2, gimana? Ini garis X sama dengan 2 di sini ya. Ini sebagai cerminnya. Oke? Nah, yang bagian ini, ini adalah belakang cermin ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada benda, bendanya itu A-nya adalah di sini. Jauhnya berapa jauh nih? Kita hitung nih ya, jauhnya. Yaitu dari sini, berapa langkah? Ke cermin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke sana juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti kita punya titiknya yaitu A-nya ya. Artinya dia ditransformasikan yang kedua kalinya itu. Menunjukkan titik berapa? Min 4, min 6. Oke? Nah, jadi A-nya, A-nya itu hasilnya berapa? Min 4, min 6. Oke? Jadi jawaban A adalah gambarnya Ini ya Dan yang B Hasil bayangannya adalah Yang ini nih Yang terakhir Yang min 4, min 6 Oke seperti itu ya